Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada Semoga teman-teman semua saat ini dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan teman-teman semua masih bisa berkarya Oke ya teman-teman ini saat ini saya mau menjawab ini ya Pertanyaan dari subscriber Ini yang menyatakan yang menanyakan begini ya Selamat sore Pak Jos Ini Pak Jos Panggil saya Pak Jos Selamat sore Pak Jos Tolong dong kasih penjelasan Ini saya ini adalah driver baru ya Saya driver baru tolong dong kasih penjelasan Sebetulnya pada saat kita datang ke toko itu Sikap kita seperti apa ya Pak Jos Apa yang perlu kita dahulukan pada saat kita Mengirim di toko Di toko Indomaret tentunya ya Jadi apa-apa yang perlu kita dahulukan Karena saya kadang sok bingung ya Sampai di toko Itu dalam kondisi rame dan anak toko Tidak juga mau keluar lah ini Saya itu bingung Pak Jos Itu makanya saya sempatkan untuk bertanya sama Pak Jos Ya driver baru mungkin ini ya Driver masih kontrak Jadi mungkin dia juga perlu nanya-nanya gitu ya Oke ya teman-teman ini kita langsung saya jawab Memang kadang di toko itu Ya kita pada saat kita Ngirim di toko itu Kita baru datang itu kadang sok Markiran penuh ya Kemudian andrian penuh Kita kadang Kalau nunggu juga lama ya Kalau kita Nggak nunggu juga gimana itu ya Jadi memang serba Serba ini kadang serba membingungkan ya Membuat kita kadang juga sedikit emosi ya Namun yang perlu kita ketahui ya Bahwa kalau di toko itu Kita tetap harus tetap bersabar ya Karena konsumen itu adalah raja Ya konsumen itu adalah raja Maka harus kita hargai dan harus kita hormati ya Nah kemudian kalau memang parkiran Parkiran itu bukan parkiran orang Orang konsumen atau parkiran orang luar itu Ya memang harus ditertipkan ya Harus ditertipkan, harus ditata rapi Dipinggir-pinggirkan atau bagaimana gitu ya Nah ini jawaban saya Seperti ini ya yang tadi itu ya Jadi hal-hal yang perlu kita prioritaskan Saat mengirim di toko Karena tokonya mungkin rame atau banyak antrian itu Yang perlu kita prioritaskan adalah Yaitu kita harus mendahulukan konsumen Mendahulukan konsumen yang sudah lebih dulu antri Jadi tentunya antri-nya adalah Antri mau transaksi itu ya Jadi kalau konsumen sudah antri transaksi ya Anda mohon untuk bersabar ya Jangan main Apa itu sama anak tokoh bongkar Kita harus antri dan harus bersabar Supaya kita ini kelihatan ada bijaknya gitu ya Jadi driver itu harus bijak gitu ya Menghadapi anak toko dan juga konsumen begitu ya Kemudian anak toko apabila ada anak toko yang sedang hamil Kalau ada anak toko yang sedang hamil ya Ini kita harus punya rasa kemanusiaan ya Harus bijak Anak toko yang sedang hamil ya Jangan ikut Ikutan turut membongkar barang Jangan itu kasihan ya Soalnya berbadan dua itu harus kita Harus kita hargai ya Jadi jangan sampai ada anak toko Lagi hamil Bongkar Ikut bongkar barang Angkut-angkut barang Jangan Kasian ya Kita harus kita bantu ya Bila perlu jangan 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 ikut bongkar ya Suruh aja dia Kecek barang aja Nanti kita yang bantu itu Seperti itu ya Kemudian kita harus mem-back up Apabila ada anak toko yang sedang sakit Karena saya pernah juga ini Waktu saya mengirim itu ada anak toko yang ini Jarinya ini putus ya Jarinya ini putus Tapi sudah dalam kondisi sudah dirawat jalan ya Sudah diperban atau sudah dirawat jalan Tapi dia tetap mau masuk pekerja Namun Di pekerjaan itu kan dia tidak bisa 100% ya Tangannya ini tidak bisa untuk kerja Yang kerja cuma satu ini Nah pada saat itu memang Saya tidak boleh Sudah saya Saya suruh turun aja Nanti saya yang bantuin gitu ya Jadi nanti biar ada teman lain yang bantuin Jadi seperti itu kita harus Ya kita harus punya rasa kemanusiaan Dan harus bijak Ya terhadap Anak toko yang dalam kondisi seperti itu ya Ada hamil Ada sakit Itu kita harus Punya kebijaksanaan Kemudian Apabila Ada barang datang overload Barang datang ini banyak ya Ada barang datang yang banyak Pihak toko harus mencari Perbantuan Ya Perbantuan dari personil toko lain Ya kita tidak bisa menyuruh Semata-mata Tidak bisa Kamu harus mencari Tidak Tapi kita Menganjurkan Karena kalau misalnya Barang datang itu cukup banyak Ya terus terang kita Driver juga Kalau bantuin juga tidak kuat ya Tidak kuat Apalagi bantuin sampai selesai Lalu lagi nanti barangnya itu Barang aqua-aqua Yang Berat-berat itu Tentu ya Driver itu sudah capek ya Jam Jam kerjanya itu panjang Capek Nah ini Tentu kalau driver diandalkan Untuk membantu Apabila ada Pengiriman yang overload itu Tentu tidak mungkin Jadi Yang paling mungkin adalah Apabila ada Kiriman yang overload Itu adalah Anak toko Minta perbantuan Di toko lain Lewat Supervisor Atau AS Area Itu ya Jadi seperti itu ya Jadi Teman kita ada yang menanyakan Itu tadi Apa sih Sebenarnya ya Langkah-langkah kita Kalau kita Mengirim barang Di toko Indomaret Dan dalam kondisi Mungkin rame ya Banyak antrian itu ya Oke teman-teman ya Ini pertanyaan dari Teman kita yang mungkin sudah Kerja Sudah kontrak Dan menanyakan pada Saya Pak Joss gitu ya Ini sudah saya jawab ya Semoga Teman-teman semua Paham Di Apabila sedang Ada di Toko ya Dan Tetap bijak Oke ya Tetap bersama Bersama Channel Serbaguna Indomad Joss Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati